Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, eh kabur kemana-mana, mewakilkan, ya seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan menyimak sebuah video di mana Guswafi membongkar tesis kiai iman. Langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahaban muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan celotehan hujatan imaduddin al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, kiai haji drus romli, dan guru saya juga kiai haji lutfi basori, karena saya belajar al-quran juga kepada kiai basori alwi. Abah atau ayah dari kiai haji lutfi basori. Hujatan yang sangat dasyat, yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya? Dongeng imaduddin al-Bantani Hei, Mbah Hasim As'ari ini sudah wafat. Ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya. Dibentuk organisasi oleh Kiasim As'ari, dibentuk konon asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan rito Mbah Hasim As'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut lutfi basori. Kalau dia ngomong NU, tapi ikutnya lutfi basori. Kalau dia NU, ngomongnya NU ikut Mbah Hasim. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut imaduddin al-Bantani, sodara. Dia mengatakan hal-hal yang, ah menurut saya, sangat tidak ilmiah. Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, sodara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat, dia lari kabur kemana-mana. Nah, beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, eh kabur kemana-mana, mewakilkan. Ya, seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Dan al-fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani, sodara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya. Lalu menyerang guru al-fakir, G.H. Idus Romli dan G.H. Nudfi Basori. Itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, gak pantas dipanggil Kiai itu. Bukan Kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat kalau berani. Sampai mana, nyali kamu itu sampai mana. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idus Romli itu bukan NU. Tidak NU katanya. Karena menyerang NU. Eh, bro. Kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hashim Ash'ari. Saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di sana Kiai Hashim Ash'ari menyerang habis-habisan pemikiran wahabi salafi. Dan kita lihat selama ini. Yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum wahabi. Yang suka menggafir-gafirkan. Suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah nahbatun ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idus Romli. Bukan anda, saudara. Yang ada di depan. Ketika ada orang-orang syiah menyampaikan syubhatnya. Yang ada di depan adalah Kiai Haji Idus Romli. Bukan Imaduddin, saudara. Kita buktikan. Pemaren waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama wahabi itu siapa? Imaduddin. Imaduddin yang mengutip Google. Membatalkan nasabah Alawi menggunakan kitab syiah. Kemudian menggunakan narasi-narasi dari salafi wahabi. Sedangkan kedua firqoh tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Sekarang kita pikir, yang NU siapa? Kiai Haji Idus Romli atau Imaduddin Al-Bantani? Ya, sebenarnya ada pantas dijuluki Al-Bantani. Al-Kaburi, Al-Googli. Seperti itu seharusnya. Soan ngaku tesisnya sendiri malah nyomot-nyomot Google. Bilangnya tesis penelitian. Eh, ternyata narasi orang yang dia aku-aku. Kemudian, dengan sombongnya mengatakan saya siap debat tiga hari, tiga malam, sodara. Ternyata setelah didatangi ke Banten. Eh, cuma ngutus perwakilan. Itu pun perwakilannya gebrul semua. Makanya, jangan sok-sokan kau. Orang NU itu alim-alim. Dan orang NU itu tidak akan mengutip pendapat-pendapat wahabi untuk membenarkan pemikirannya. Tidak mungkin kita itu kalau menggunakan pendapat orang wahabi untuk menghantam wahabi sendiri. Itu teori mukobaboh dalam debat namanya. Kemudian, kalau orang NU itu tidak membatalkan nasabah alawi dengan menggunakan kitab-kitab syiah. Kita itu pakainya Syemurtadu Az-Zabidi, As-Samar Kondi, Al-Hafidh As-Sakhawi, dan lain sebagainya. Imam Ibn Hajar al-Haitami, dan sebagainya. Ulama Ahlu Sunnah yang kita pakai. Ya, kamu kitabnya orang-orang syiah semua. Kamu yang kamu pakai narasinya orang wahabi. Dasar. Orang seperti kamu itu tidak akan pernah diakui oleh umat. Ya, umat yang mengakui kamu itu rata-rata orang Kristen. Saya pernah bertemu pendeta mengaku-ngaku sebagai orang Islam, membela kamu. Ya, rata-rata saya lihat itu memang banyak dari kalangan orang Kristen. Dan antek-antek kamu, budak-budak kamu itu. Ya, budak-budak kamu itu. Semuanya itu. Mana? Ada nggak dari mereka itu yang ilmiah ketika membahas suatu teks atau membahas nasabah alawi. Kan nggak ada. Semuanya pemaksaan dan pemerkosaan dalil, saudara. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, kalau mau debat satu lawan satu, saya tunggu sampai hari kiamat. Kamu sampai mana? Keberanian kamu itu sampai mana sih? Begitu. Makanya jangan nyentil-nyentil guru al-fakir. Jadi, kamu itu, waduh, sudah ngomong nyaga ilmiah, menyebarkan fitnah, kemudian mengatakan bahwa NU garis lurus bukan NU. Wah, kamu itu sebenarnya sudah hatam nggak kitab Kihah Sya Masyari? Gitu lho. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mungkin cukup di sini videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.